Dari Balai Perterinar Banjarbaru Kepala Balai Perterinar Kalimantan DRH Putut Eko Wibo bersama asisten Sekda Banjarbaru, Rustam dan Kabit Peternakan dan Kesuan Disbuna Kalsel, Edi Santoso melakukan vaksinasi rabies yang dilaksanakan serpaks Indonesia dalam rangka pemecahan rekor. Untuk Kalimantan Selatan, ditargetkan 6.000 hewan anjing dan kucing divaksinasi rabies agar seluruh hewan di wilayah Bumi Lambung Mangkurat bebas dari penyakit rabies. Karena kasus di Kalsel tergolong kecil hanya ditemukan 2 kasus di tahun 2023. Dabud yang menjadi perhatian adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Kalimantan. Basuh kejadian luar biasa rabies, sehingga Bumi Lambung Mangkurat masih rawan terhadap penyebaran salah satu virus pematikan yang diterluarkan hewan anjing dan kucing. Menurut Kepala Verte Ridar Kalimantan, Putut Eko Wibo pemecahan muri untuk vaksinasi rabies menjadi salah satu upaya pemerintah menyukseskan program Bebas Rabies 2030. Dan di wilayah Kalimantan masih ada beberapa kabupaten yang tinggi penyebarannya. Tidak dibebani target, cuma ini adalah bentuknya pemecahan rekor untuk vaksinasi serempak seluruh Indonesia. Dan itu belum pernah dilakukan selama ini. Dan harapannya otomatis kita minimal di perprovinsi itu sekitar 1.000 sampai 2.000 ekor APR yang dihadapkan pada bulan hari Rabies 2030. Jadi selama sepanjang hari Rabies 2030 ini, rata-rata di kami setiap minggu itu sekitar 100-150 ekor sepanjang September, selama lima minggu sampai 750 ekor. Hari ini terakhir, setelah dari mulai diberhasilkan. Sampai saat ini untuk kita di Banjarbaru sendiri, Befet itu sekitar 600-an. Nah di luar itu ada dari Dinas Provinsi juga menyiapkan, kemudian dari teman-teman kabupaten kota juga ada masing-masing kabupaten kota selontak. Untuk antisipasi Rabies di Kota Banjarbaru, memang doang-doang kematiannya. Karena di luar itu orang-orang sendiri dari serangan di Kota Banjarbaru memang kontinu dia melancangkan pemantauan di lapangan ke-20 kurang. Di samping itu juga membuka informasi, membuka juga peluang informasi dari masyarakat. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan tentang penyakit rakyat, terutama bagi angin dan kucing. Dalam hal hari ini, kita juga melakukan vaksinasi melakukan perusahaan rekoran muri se-Indonesia. Kita juga berpartisipasi, kita berlokasi di bidik-bidik obisi Pembangunan Selatan. Selain menggelar pemecahan muri di hari Rabies sedunia, juga digelar kontes kucing dan pameran beragam binatang seperti kura-kura, ikwana, dan ular untuk menarik binat anak-anak mencintai binatang.